Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semenjak penyebaran virus COVID-19 semakin meluas, pemerintah kerajaan Arab Saudi memutuskan untuk melakukan pembatasan pengunjung ke Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah. Laporan Al-Jazeera menyebutkan, pemerintah setempat memutuskan untuk menutup secara menyeluruh semua masjid yang terletak di Arab Saudi. Jadi tak seorang pun bisa masuk ke Masjidil Haram dan Masjid Nabawi untuk sementara waktu. Namun, baru-baru ini terlihat ada seorang yang duduk bersimpu dekat dengan Kabah. Lalu siapakah gerangan orang itu? Sebuah akun Facebook milik Zahin Faiz, pada hari selesai tanggal 7 April 2020, terlihat mengunggah foto yang memperlihatkan seseorang yang dekat dengan Kabah. Dalam postingan tersebut, tertulis captyon berbahasa Inggris yang terjemahannya adalah sebagai berikut. Dia adalah petugas kebersihan masjid, bukan raja, bukan menteri, juga bukan seorang pangeran. Allah memilihnya daripada yang lain. Uang, kekayaan, status, dan keluarga tidak akan membantu Anda di mata Allah. Jadi singkirkan kebanggaan itu, dan perlakukan yang kurang beruntung dengan kebaikan dan kasih sayang. Singkirkan kesombongan Anda, dan belajarlah untuk menjadi rendah hati. Kredit foto ini didapat dari Amr Nabil, seorang fotografer terkenal dari Mesir. Semoga Allah memberkatinya dan mengizinkan saudara ini melakukan pekerjaan yang lebih indah dengan kameranya. Di foto itu terlihat juga pembatas yang mengelilingi Kabah. Pembatas tersebut dipasang sejak virus corona merebak di Arab Saudi. Semoga pandemi ini segera berakhir, agar umat Islam bisa beribadah kembali di Tanah Suci. Amin amin, ya robel alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Baqarah Terima kasih telah menonton!